Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi terkait dengan penyusunan laporan keuangan audited tahun 2023 Untuk Kementerian Agama atau untuk Satker yang berada di naungan Kementerian Agama ya Pak Ibu Bahwasannya pertanggal 9 Mei kemarin ya Pak Ibu Itu dilakukan tutup buku periode 14 secara serempak Nah untuk saat ini Bapak Ibu terkhusus untuk di lingkungan Kementerian Agama itu Saatnya menyusun laporan keuangan audited tahun 2023 Yang mana batas akhirnya adalah sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 Ini sesuai dengan surat yang saya peroleh ya Pak Ibu Ini dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Terkait dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan audited tahun 2023 Di sini di poin 2 bawasannya penyusunan LKKA dan LBMN 2023 audited Penyusunannya adalah antara tanggal 9 sampai dengan 12 Mei 2024 Yang mana batas penyerahan LKKA tersebut Kementerian Agama adalah pada tanggal 13 Mei 2024 Jadi masih ada waktu beberapa hari ya Pak Ibu Nah di sini terkait dengan waktu yang sebentar lagi batas akhir Di sini saya akan coba untuk menyampaikan sedikit terkait dengan langkah penyusunan LKKA 2023 audited tersebut Langkah awalnya ya Pak Ibu Di sini terkait dengan dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan Terkait dengan penyusunan laporan keuangan audited 2023 Dokumen yang dibutuhkan yang pertama adalah Neraca percobaan khas audited tahun 2023 Kemudian neraca percobaan khas audited tahun 2022 Selanjutnya yang nomor 3 neraca percobaan akrual audited tahun 2023 Dan neraca percobaan akrual audited untuk tahun 2022 Jadi untuk dokumen ini Ini adalah dokumen sumber utama Yang nantinya akan di input di aplikasi ini ya Pak Ibu Jadi saya untuk penyusunan laporan keuangannya Saya menggunakan aplikasi Excel Ini aplikasi yang diproyek dari Kementerian Keuangan ya Pak Ibu Langkahnya sama dengan penyusunan laporan sebelumnya ya Pak Ibu Di sini jika Bapak Ibu di LK unaudited yang sudah disusun Di bulan Januari itu tidak ada perubahan Dengan yang audited sekarang itu Sangat mudah ya Pak Ibu Karena Bapak Ibu tidak perlu merubah nominal atau datanya Bapak Ibu tinggal merubah saja lampiran-lampiran yang diperoleh dari Monsakti Baik itu laporan terkait keuangan dan juga laporan terkait dengan BMN Namun jika Bapak Ibu terdapat perubahan Silakan Bapak Ibu lakukan perubahan di data yang ini ya Pak Ibu Di data yang ini Tidak ada perubahan antara unaudited dengan audited Namun ketika tidak ada perubahan Bapak Ibu Cukup merubah data lampirannya saja Bapak Ibu download ulang Nah di sini akan saya simulasikan ya Pak Ibu Terkait dengan jika Bapak Ibu mengalami perubahan data ya Pak Ibu Nah di sini silakan Bapak Ibu klik mulai Kemudian rekam referensi ya Pak Ibu Ini terkait dengan kode Satger Ini silakan Bapak Ibu rekam saja Kode Satger, nama Satger, kode BA dan nama BA-nya atau kementerian Kemudian di penandatangan silakan Bapak Ibu Isikan nama pejabatnya yaitu KPA ya Pak Ibu Selanjutnya di periode laporan sini ya Pak Ibu Ini periode laporan ini ya Pak Ibu Ini karena di laporan keuangan saya itu tidak ada perubahan Antara unaudited dengan audited Jadi saya cukup merubah ininya saja ya Pak Ibu Ini untuk tahun anggaran sebelumnya adalah 2022 tetap Kemudian tahun anggaran berjalan adalah 2023 Untuk laporan awal adalah 1 Januari 2023 Tanggal akhir laporan adalah tinggal Tanggal 31 Desember 2023 Kemudian periode laporan Raca TS 31 Desember 2022 Di sini jenis laporannya silakan Bapak Ibu ubah ya Ini di sini masih unaudited Saya ubah menjadi tahunan audited Kemudian tanggal cetak laporan ini silakan Bapak Ibu sesuaikan Ini saya buat tanggal 11 Bapak Ibu atau tanggal 10 Ini tahun 11 bulan Mei 2024 Untuk shakernya ini tetap ya Pak Ibu Bapak Ibu bisa cek di sini sesuai dengan referensi yang sudah Bapak Ibu isikan Termasuk dengan bagan anggaran ini ya Pak Ibu Ini sesuai dengan referensi yang tadi di input di depan Untuk tempat ini silakan Bapak Ibu isikan secara manual Selanjutnya kembali Dan jangan lupa ya Pak Ibu untuk selalu klik Ini ya Pak Ibu untuk disimpan Selanjutnya ketika di bagian referensi sudah diisi semuanya ya Pak Ibu Masuk ke rekam data Nah disini ya Pak Ibu Ketika Bapak Ibu tidak ada perubahan antara unaudited dengan audited itu Bapak Ibu tidak perlu lagi merubah yang bagian sini ya Pak Ibu Bapak Ibu tidak perlu lagi mengisi atau mengubah bagian nilai-nilai yang ini Namun bagi Bapak Ibu yang ada perubahan Atau mungkin Bapak Ibu yang menyusun ulang dari awal Silakan Bapak Ibu isikan data neraca percobaan khas tahun berjalan ini Sesuai dengan data yang Bapak Ibu download melalui mod sakti Begitupun dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2022 Ketika tidak ada perubahan silakan Bapak Ibu lanjutkan saja Tidak perlu diulang ya Pak Ibu Namun bagi yang ada perubahan atau membuat dari awal Silakan isikan sesuai dengan data yang dari mod sakti Begitupun yang neraca percobaan aktual sini ya Pak Ibu Bagi Bapak Ibu yang mengisi dari awal Untuk cara pengisian ini Silakan Bapak Ibu bisa disimak di video-video sebelumnya Terkait dengan LK ya Pak Ibu Di video saya sebelumnya sudah ada semuanya ya Pak Ibu Jadi lanjut saja ya Pak Ibu Karena ini sekedar review atau mengingatkan ya Pak Ibu Kemudian di analisa LK ini Begitupun juga ya Pak Ibu ketika tidak ada perubahan Berarti ini tetap ya Pak Ibu Tidak perlu Bapak Ibu ubah Di bagian LO juga begitu Di LPE Silakan Bapak Ibu tinggal cek kembali ya apakah Sama atau tidak ada perubahan Ketika Sama berarti Lanjutkan saja Masuk di neraca sini ya Pak Ibu Silakan Bapak Ibu cek kembali Ketika tidak ada perubahan Dengan yang unaudited Berarti Silakan Bapak Ibu lanjut Silakan lanjut ke Laporan keuangan Atau yang calegnya ini ya Pak Ibu Silakan Bapak Ibu tinggal cetak Kemudian Di tanda tangan di PDF Ketika sudah di tanda tangan di PDF Di sini Sesuai dengan Surat yang saya proyek dari Karwil Kementerian Agama Provinsi Begulu Ini diminta untuk Mengirim Yang audited Maupun unaudited Itu melalui link yang ada Di surat ya Pak Ibu Dengan format nama Kode sakur Underscore nama satuan kerja Dengan contoh ini ya Pak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Underscore kemenang Jadi ini diminta untuk Mengirimkan dengan Batas akhir tanggal 13 Mei 2024 Jadi di video ini ya Pak Ibu Saya sebatas mengingatkan ya Pak Ibu Mereview sedikit terkait dengan Penyusunan LK tersebut Jadi saya tidak Membahas terkait dengan Cara pengisiannya Untuk cara pengisiannya Silahkan Bapak Ibu Bisa cek Di video saya Baik itu penyusunan laporan Unaudited Maupun laporan Semesteran Itu cara pengisiannya sama ya Pak Ibu Begitupun dengan Analisa-analisanya itu Di sana sudah ada semuanya Jika Bapak Ibu Terdapat hal yang kurang Bisa dipahami Bapak Ibu Silahkan Bisa menghubungi saya Melalui kontak saya Yang ada di deskripsi video Silahkan Bapak Ibu Komunikasi dengan saya Untuk berdiskusi Dan bukan berarti saya ingin Mengguri Tapi sama-sama kita diskusi Sharing ilmu dan pengetahuan Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton